Intro Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah didatangi syahabat Sahabat itu meminta wasiat kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Ausini Wahai Rasulullah Berikanlah aku wasiat Wakala Karena kita Muhammad SAW Alayha di taqwa Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Fa'innahu Karena sesungguhnya taqwa itu Jumlah puluh air Bahwa taqwa itu adalah jumlah kumpulan setiap kebaikan Ketika seseorang Didasangi dengan taqwa apapun provisinya Maka pasti dia Ada kebaikan di dalamnya Seorang Filipin Kalau beliau didasangi dengan ketakwaan Maka dia akan pasti disebut dengan orang yang baik Seorang pedagang Kalau dia Dasar ketakwaan yang ada di dalam dirinya Maka dia akan pasti disebut dengan pedagang yang baik Begitu pun juga kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga Jika didasari dengan ketakwaan kepada Allah Maka dia akan disebut dengan kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang baik Ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga Ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga